Intro Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Yudita Valet Prasari Pada sesi video ini, saya akan mengulas inti dari materi koordinasi pada rantai pasokan Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu memahami kurangnya koordinasi terhadap kinerja rantai pasokan Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terkait koordinasi rantai pasokan Dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan koordinasi pada rantai pasokan Mari kita bahas Kurangnya koordinasi menyebabkan penurunan daya respon dan peningkatan biaya dalam rantai pasokan Hal tersebut bisa saja terjadi karena kendala yang ada sehingga menjadi penyebab kurangnya koordinasi dan memperburuk variabilitas pada rantai pasokan Salah satu akibat dari kurangnya koordinasi rantai pasokan adalah dampak balwip efek Di mana terjadi peningkatan fluktuasi pesanan khususnya pada pengecer, kemudian retailer, berlanjut pada perusahaan hingga ke pemasok Balwip efek mendistorsi informasi terkait permintaan bahan baku pada rantai pasokan Di mana setiap tahapan memiliki perencanaan yang berbeda Balwip efek berdampak pada biaya dan daya respon pada rantai pasokan Berikut beberapa identifikasi dampak balwip efek 1. Biaya produksi atau manufacturing cost 2. Biaya persediaan 3. Penambahan lead time atau replenishment lead time 4. Biaya transportasi atau transportation cost 5. Biaya tenaga kerja untuk mengirim dan penerimaan 6. Labor cost for shipping and receiving 6. Tingkat ketersediaan produk 7. Level of product availability 7. Hubungan lintas rantai pasokan 8. Relationship across the supply chain Apabila manajer rantai pasokan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan utama Maka dapat diambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan koordinasi Terdapat lima kategori hambatan utama yaitu sebagai berikut Pertama, hambatan insentif Kemudian hambatan pemprosesan informasi Kemudian hambatan operasional Kemudian hambatan harga Hambatan perilaku Selanjutnya, tindakan manajerial yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan antai pasokan total Dan meminimalisir distorsi informasi Yaitu, menyelarasikan tujuan dan insentif Meningkatkan visibilitas dan akurasi informasi Meningkatkan operasi sehingga terjadi sinkronisasi penawaran dan permintaan Merancang strategi penetapan harga untuk menstabilkan pesanan Membangun kemitraan strategis dan kepercayaan Demikian sesi video koordinasi pada rantai pasokan yang telah saya sampaikan Semoga bermanfaat dan selamat belajar Terima kasih